KPU Kabupaten Kediri menetapkan 1 juta lebih daftar pemilih sementara DPS untuk Pilkada 2024. Data tersebut adalah data akumulasi berjenjang yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten setelah proses coklit. Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Kosim menyampaikan, dari data itu terbagi dalam 631 ribu lebih laki-laki dan perempuan sebanyak 625 ribu yang tersebar pada 2 ribu lebih TPS di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Hari ini kita melakukan pleno untuk penetapan DPS, hasil dari rekapitulasi, data hasil perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman di desa dan di tempatan, sudah kita rekapitulasi di tingkatan kabupaten dan hari ini akan tetapkan menjadi kapta pemilih sementara tingkat kabupaten Kediri. DPSnya 1.257.231, itu untuk 2.348 DPS, 2.344 DPS reguler, kemudian 4 DPS khusus di Kondo Koso. Kebetulan karena memang yang memenuhi standar kita untuk penetapan DPS lokasi khusus karena 300 orang. Yang memenuhi standar itu adalah pondok koso yang lain dibawa 300, sehingga nanti yang di pondok-pondok lain akan kita fasilitasi untuk melakukan pemilihan di DPS-DPS sekitar, baik di berdesa atau berdekat kejahatan. Setelah penetapan DPS ini, tahapan selanjutnya adalah data akan diumumkan ke publik agar mendapat masukan dari masyarakat. Masukan tersebut akan ditindaklanjuti hingga nanti ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS-HP. Nanang berharap dengan ditetapkan data ini, partisipasi masyarakat dalam pilkada 2024 bisa meningkat, sehingga masyarakat tidak golput dan memilih di DPS nanti. Isan Sori, Nasrul Hidayat, Andika TV